Perhatian lebih ke dia Temenku yang menikah sama orang Taiwan Itu bukan satu dua banyak Tapi ceritanya semua sama Semua cari uang sendiri-sendiri Nanti kalau sudah punya anak Kebutuhan anak pun yang mencukupi Seorang ibu Halo temenku semuanya Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Maya Galbi Di videoku kali ini Mengintip kehidupan temenaku Yang menikah sama orang Taiwan Dia asli orang Hindu Disini sudah lama sih Kita nanti berbincang-bincang Mudah-mudahan dia gak repot Mudah-mudahan dia gak malu Biasanya dia orangnya malu Saya sekarang sudah bersama Dengan temenku Afong Kalau di Indo dia punya nama Dewi Karena dia menikah di Taiwan Dia diganti nama Namanya Afong Gimana sih Afong ceritanya Kok bisa dapat suami orang Taiwan Itu pacaran dulu Apa gimana Gak pacaran Gak dijodohkan aja Iya kayak Ada pihak ketiga gitu ya Bang Iya Ada pihak ketiga Terus disitu Biru jodoh gitu ya Juga Penanggung jawabnya Ada yang melindungi dia juga Seperti kita sebagai TKW Gitu ya temen-temen Sama aja Dia menikah sama orang Taiwan Melalui biru jodoh Dia pun juga punya Hak perlindungan Dari pihak biru jodohnya Terus Gimana kok rasanya Menikah sama orang Taiwan itu Gak duka suka sih Iya Sukanya gimana Dukanya gimana Tolong dong ceritain Biar temen-temen tahu Biar temen-temen Dia menikah dengan orang Taiwan Bisa Berpikir seribu kali Ya Soalnya gak Gak seinkah yang kita bayangin Menikah sama orang Taiwan Gitu lah Ya Bener gak Bang Bener Ya bener Kamu kenal sama Suami kamu itu Berapa bulan Udah Tiga hari udah Dijodohkan sih Itu atas kemauanmu sendiri Atau kemauan orang tua Bang Kemauan kita sendiri Kemauan dia sendiri Dia mau menikah Di Taiwan Kawan Lainnya ada pilihannya gitu Ada pilihan sih Kan ada di Piongkok ada di Taiwan Ada dua Iya Terus Kamu pilih yang di Taiwan Iya Langsung dapet suamimu yang ini Iya Iya Terus Langkah pertama Kamu menikah disini itu Bagaimana Di Indo menunggu berapa bulan Di Indo Luruh surat-suratnya Pertama bikin Catatan Suami pulang Pulang ke Taiwan lagi Oh maunya Suami kamu ke Indonesia Terus surat-surat itu ya Oh gitu Terus Kembali lagi ke Taiwan Kamu di Indonesia Nunggu surat-suratnya Sampai selesai Iya Ke Jakarta lagi Ke Jakarta lagi Suamimu Kita berdua 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 Berapa hari disitu ya Di Jakarta Satu minggu Satu minggu di Jakarta Apa Menyelesaikan semua surat-suratnya Habis itu Suami kamu pulang lagi ke Taiwan Belum Kan itu mau Kita interview Interview dulu Terus Habis itu udah Interview Kita langsung pulang Ke masing-masing negara Iya Kamu Menunggu suratnya di Indonesia itu Berapa bulan Satu tahun lebih Satu tahun Kamu baru bisa masuk ke Taiwan Dia mau lihat surat-surat Satu tahun Kawan Dia nunggu surat-suratnya Satu tahun Habis itu Kesini Ke Taiwan Menikah Menikahnya disini Gimana Fong Meriah enggak Enggak Sederhana Iya sederhana 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 kan kawan Di apa Ya banyak Saudara-saudara yang ngumpul gitu Apa Acara pesta Enggak ada Enggak ada Cuma di Indo aja Di Indo ada acara pesta Terus Kalau di Taiwan Enggak ada Habisnya Suami Kebatasan Uang Suaminya Enggak berhubungan ya Istilahnya Bukan Orang Orang kaya Orang sederhana Terus Berapa tahun Pong menikahnya Sudah 3 tahun Sudah 3 tahun Lebih lah Pong Kamu kan berangkatnya Kesini barengan sama aku Sudah 4 tahun Sudah Sudah Punya Ngomongan belum Pong Belum Belum punya 4 tahun Suami kamu Usia berapa tahun Pong 43 43 tahun Sedangkan kamu 27 27 tahun Kisahnya dukanya Sukanya itu Tolong ceritakan Ke teman-teman Biar temanku Semua tahu Kalau duka Itu Kebatasan Kita ngomong Suami Enggak tahu Kita ngomong apa Bahasa Minim bahasa Terus Kalau yang Seria Kalau duk Sukanya Sukanya Itu Suami bisa Perhatian Masih Perhatian Lebih ke dia Menurut kamu Enakan mana Pong menikah Sama orang Indonesia Sama orang Taiwan Kamu kan Tahunya Kalau Menikah Sama orang Indonesia Itu kehidupan Dari bapak kamu Dan ibu kamu Di Indonesia Bisa kamu Bandingan dengan Suami kamu Yang disini Itu gimana Bedanya Bedanya Suami Kalau Enggak ada Kasih kita Uang Kita kerjanya Masing-masing Terus Kalau di Indonesia Yang menafkahi Ibu Bapak Bapak Pasti Suami Ngasih ke kita Bedanya Orang Cina Dan Indonesia Seperti itu Kalau di Indonesia Suami Itu wajib Menafkahi Istri Kalau di Taiwan Seperti itu Beda Kita harus Kerja Masing-masing Begitu Ya Yang aku tahu Seperti itu Untuk kebutuhan kita Kita beli sendiri Pakai uang kita sendiri Makanya Kita harus Bekerja keras Di sini Untuk Mencukupi Kebutuhan kita Sendiri Gitu Kawan-kawan Kalau menikah Sama orang Taiwan Bukan enak Enggak enak Kita menikah Sama orang Indonesia Kita minta Suami Mas aku mau Beli ini Itu Beli ini Itu Kalau di sini Beda Beda Kamu menikah Sama suami Kamu itu Kamu gak dapat Kerjaan Itu berapa tahun Jarak berapa tahun Mertua kamu itu Berapa tahun Satu tahun Satu tahun Dia gak bekerja Kawan Mau nunggu Apa Minim bahasa Juga ya Minim bahasa Terus Kamu bisa Enggak bisa Bekerja itu Suami kamu Mencukupi Kebutuhan kamu Semua enggak 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 ada Semuanya Dia yang beri Cuma kita Mau beli apa Enggak ada uang Enggak ada uang Untuk sementara Makanan Makanan sih adalah Kalau Kalau makanan dikasih Tapi untuk kebutuhan Pribadi kita Kayak kita Misalkan perempuan kan Make up ya Kita mau make up Kita mau minta Suami itu Suami gak ngasih Kalau kita Minta untuk makan Dikasih Gitu ya Untuk beli baju Kita harus bekerja sendiri Itu kan Makanya Untuk yang mau Menikah di Taiwan Harus itu Paham aja Harus mengerti Harus Jangan Wih Menikah sama orang Taiwan Kita akan kaya Enak Semua dicukupin Enggak seperti itu Itu tenggantung Tapi kebanyakan Memang kita harus Bekerja sendiri Memang seperti itu Kebanyakan Soalnya Temanku yang menikah Sama orang Taiwan Itu bukan satu dua Banyak Tapi ceritanya Semua sama Semua cari uang Sendiri-sendiri Nanti kalau sudah punya anak Kebutuhan anak Punya mencukupi Seorang ibunya Bukan suaminya Tapi untuk makan Dikasih Gitu aja Untuk kebutuhan lainnya Gak pernah ngasih Yang namanya suami itu Setahu saya Seperti itu Bener gak Ya bener Itulah Makanya Kemarin yang nge-DM aku Pingin tahu Gimana rasanya Menikah sama orang Taiwan Langsung ke orangnya ya Orangnya sudah menjelaskan Bagaimana rasanya Menikah sama orang Taiwan Terus kamu Dapat kerjaan Disini itu Yang ngasih Kasih tahu Yang nyariin Siapa Ibu mertua Ibu mertua Ibu mertuanya Baik loh Beneran Sayang banget Daripada suaminya Suaminya Kamu dulu Kamu kan Pernah cerita Kalau Sering mabuk Sering mukul Bener gak Gimana ceritanya Ceritanya Lagi mabuk Mabuk Gak sengaja Kalau mabuk Gak kontrol Dia sering mukul Terus kalau Mau berhubungan Itu maksa Dia pernah cerita Soalnya kawan-kawan Dia pernah curhat Ke saya juga Makanya saya tahu Gitu loh Saya bukan Nomor kosong Ini memang bener Ini gak candaan Ini beneran Gak candaan kan Iya Candanya nanti Mau tanya lagi Terus Apa ini Kan sudah menginjak Lima tahun ya Mau kelima tahun ya Kamu kan sudah Sudah menjadi Warga negara Taiwan asli ya Itu Persyaratannya Untuk Menjadi warga Taiwan asli ya Itu gimana Persyaratannya Apa aja Pertama Harus Belajar Ya disini Sudah berapa tahun Bisa Punya KTP asli Tiga tahun Tiga tahun Bisa mengurus Bisa Mengurus KTP Asli Taiwan Bisa menjadi penduduk Asli Taiwan Itu Disini harus Minim Tiga tahun Tiga tahun Kita Habis tiga tahun Belajar Itu untuk Daftarnya kemana Ke Ke Hucin Si Us Kemana itu Taipei Itu Bukan Di Ada Kerurahan Namanya Hucin Si Us Iya Tapi Itu kan Pendaftarannya Gimana Itu kan Dulu pernah Ke Taipei Terus Habis itu Sekolah Dulu Sekolah Sekolah Berapa Bulan Satu hari Sudah Bisa Cuma Kamu Harus Keluarin Uang Berapa Itu 500 Enti Cuma Satu Hari Sayang Kawanku Mudah Cari KTP Orang Sini Mudah Banget Yang Penting Kita Sudah Disini Minim Tiga Tahun Bisa Mengurus Semua Surat Surat Dia Yang Tahu Suami Kamu Lebih Baik Gimana Kamu Sudah Bekerja Sudah Membantu Ekonominya Terus Gaji Kamu Mertuamu Ada Minta Suami Kamu Kamu Jelasin Kalau Mama Tua Ada Kita Kasih Dia 5000 Kalau Suami Enggak Kita Uang Gaji Kita Enggak Cuma Kebutuhan Kita Beli Sendiri Terus Suami Sekarang Sudah Agak Baik Seorang Gadis Dari Indonesia Yang Menikah Sama Orang Taiwan Dan Ini Memang Nyata Kebanyakan Orang Sini Memang Seperti Itu Gak Semuanya Kebutuhan Kita Yang Menikah Sama Orang Taiwan Berpikir Seribu Kali Jangan Dipikir Enaknya Temanku Aja Sudah Merasakan Betapa Ketika Menikah Sama Orang Taiwan Bukannya Saya Menikah Tapi Memang Apa Adanya Ini Langsung Ke Orangnya Cerita Sendiri Ini Belum Semuanya Masih Sebagian Belum Kalian Belum Tau Gimana Dia Dikukul Tapi Maaf Ini Sekedar Mungkin Ada Sebab Akibat Kenapa Suaminya Mukul Dia 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 Pun Kenapa Kok Sampai Gitu Ada Sebab Akibat Semua Itu Ada Sebab Akibat Nggak Ada Perkara Nggak Ada Masalah Kalau Nggak Ada Sebab Akibat Jadi Di sini Kawan Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Saya Saya Maya Galbi Apong Kita Bekerja Satu Lokasi Bye Sampai Jumpa Di Video Berikutnya